Pemirsa kasus orang yang berumah tangga mengaku ditertawai hingga diminta ganti suami yang mengalami amnesia dan hilang setelah lapor ke polisi di Makassar, Sulawesi Selatan viral. Setelah sang suami ditemukan, ternyata keduanya bukan pasangan suami istri dan memasukkan dokumen pernikahan, KTP hingga kartu keluarga. Tanggis DU pecah sambil memeluk pria yang diakui sebagai suaminya, HS yang sebelumnya dilaporkan hilang di Polsek Biring Kanaya, Makassar. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama karena polisi mengungkap ternyata keduanya bukan pasangan suami istri sah. Bahkan keduanya nekat memasukkan dokumen pernikahan, mulai dari akte nikah hingga kartu keluarga dan kartu tanda kependudukan dengan alasan agar tidak dicurigai bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Keduanya diketahui sudah tinggal selama beberapa bulan di Kos Jalan Pace Rakang namun karena sang perempuan sering melakukan penganiayaan, sang laki-laki akhirnya memilih meninggalkannya. Ia memilih untuk pulang ke rumah keluarganya. Kita akan melakukan penyelidikan dan membuat berita bohong di media itu juga dia sudah mengakui bahwa memang saya sengaja Pak bikin semuanya itu berita bohong untuk ketung pacarnya. Sebelumnya kabar tentang DU ditertawai dan dimintai ganti suami oleh polisi sempat viral. Bahkan akibat laporan kehilangan suami palsunya ini, enam anggota polisi terpaksa menjalani pemeriksaan di Propampolda, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhnur Boni, Anyus melaporkan.